Ketetapan lebih lanjut mengenai Pascah Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, Bab 12, ayat 43-51 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Pascah Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya, seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunak dia Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya Pascah itu harus dimakan dalam satu rumah juga, tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan, segenap jemaah Israel haruslah merayakannya Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Pascah bagi Tuhan Maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya Ia akan dianggap sebagai orang asli Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu Seluruh orang Israel berbuat demikian Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun Demikianlah diperbuat mereka Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka Demikianlah sabda Tuhan Terima kasih telah menonton!